Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kumania, salam satubi, salam seduluran, salam persaudaraan seluruh Nusantara khususnya pecinta perkutu lokal alam Poro sedulurku dan poro sahabatku dimanapun sedulurku dan poro sahabatku berada semoga poro sedulur dan poro sahabat diberikan kesehatan diberikan kemudahan, dilancarkan dalam mencari rezeki dijauhkan dari wabah penyakit dan tetap perlindungan Allah SWT amin, amin, ya robbal alamin oke dulu lo ya poro sahabat pada kesempatan kali ini ya saya, Cainaronggo Warsito akan berbagi ilmu lagi tentang apa? tentang Bapak Kutut pokoknya kita terus belajar lo ya kita terus belajar walaupun kita sudah terjun ke burung perkutut pembahasan perkutut tidak ada habisnya kalau kita tidak mau belajar ya walaupun teori tapi bisa dicoba alhasinnya gimana ya oke pada kesempatan kali ini dulur ya tolong video ini jangan di skip-skip biar apa? biar dulur-dulur dan poro sahabat biar tidak gagal paham ya oke dulur jadi saya ya membawa ini apa? ini ke spray lur ya ini apa itu? semprotan nah ini digunakan untuk burung perkutut ya biar burung perkutut biar tenang jadi dulur-dulur nanti bisa dicoba di rumah ya jadi ini manfaatnya ataupun fungsinya untuk burung perkutut ya itu yang pertama yang saya jelaskan digantangan dulu ya waktu dulur-dulur dan poro sahabat ingin melombakan burung kesayangan dulur-dulur dan poro sahabat yaitu burung perkutut pas waktu dilombakan ya nah waktu dilombakan ataupun digantangkan burung perkutut sebelum dimulai ya sebelum dimulai biasanya jam 8 pagi mulai ya untuk kita gantangkan sebelum mulai dulur-dulur mulai dari sesi yang pertama ataupun sesi yang kedua kalaupun sesi kedua yang gacoran lokal alam dulur-dulur ya karena ada waktu perkutut kalau bisa kita semprot ya kita semprot karena apa biar antisipasi burung perkutut itu waktu digantangkan ataupun digantung pas waktu dilombakan biar tidak naik turun lor karena kalau burung naik turun jelas burung itu gak mungkin akan mengeluarkan suara ya jadi kita semprot ya kita semprot pakai ini ini diisi air kita semprot tapi jangan basah kuyuk ya cuman kita semprot ya cuman basah tapi jangan basah kuyuk ya gitu itu waktu dilombakan karena apa kebanyakan orang yang tidak tahu ya fungsi dan manfaat ini jadi kita semprot terus setelah itu kita mulai sesi kedua gacoran lokal alam dikatakan terus kita gantung kita gantung ya tapi waktu itu kita semprot dulu membutuhkan waktu pas sesi kedua ya kita semprot dulu setelah itu kita jemur di samping pas gantangan itu ya setelah itu baru kita gantung nanti burungnya nanti tidak naik turun karena apa kalau burung perkutut yang waktu dilombakan ataupun waktu digantangkan biasanya kan di rumah kadang gak cor ya terus di waktu digantangan kadang ada yang tidak mengeluarkan suara ya karena apa karena mental ya kalah mental loh itu sudah terbiasa jadi pembahasan itu sudah biasa loh ya jadi yang mengalami itu tidak cuma dulur-dulur dan por sahabat ya seluruh kung mania seperti itu ya semua kung mania seperti itu jadi di rumah gak cor ya waktu digantangkan ataupun dilombakan perkutut tidak mau mengeluarkan suara ataupun tidak mau manggung itu itu waktu burung yang lomba ya terus untuk burung yang rumahan ya yang burung rumahan burung kadangkan kelabakan nabrak sangkar kanan kiri ya gesit banget karena apa lokal alam ya lokal alam tau sendiri lah burungnya sangat-sangat gesit ya tapi dulur-dulur dan por sahabat itu jangan sampai dulur-dulur ya pasrah maksudnya sampai wah ini burung kok kelabakan gimana caranya wah saya terbangkan saja ya itu dulur-dulur berarti intinya menguji dulur-dulur dan por sahabat itu menguji dalam kesabaran itu dulur-dulur dan por sahabat berarti belum sabar untuk merawat burung perkutut karena apa burung perkutut ini khususnya lokal alam butuh kesabaran loh ya karena apa karena burung perkutut ya kalau sudah kita terjun ke burung perkutut khususnya lokal alam tau sendirilah uri-uri budaya ya budoyo sekaligus kejauhan ya pemikiran harus sudah dewasa walaupun umurnya masih kecil tapi pemikirannya sudah dewasa itu kalau orang yang sudah memelihara perkutut apalagi terjun ke burung perkutut setahu saya begitu loh ya jadi sabar itu intinya nah terus kedua untuk antisipasnya gimana untuk biar tidak kelabakan ataupun tidak gesit ini pakai ini semprotan ini ya semprotan ini beli di apa toko pakan burung banyak sekali ini ya murah paling 6 ribu atau 7 ribu ini yang kecil ada ya beli nah ini nanti fungsinya pas waktu sore hari ya dulur-dulur dan por sahabat pas waktu pulang aktivitas ataupun pulang kerja nah itu burung itu kita semprotkan ya kita semprot tapi jangan basah kuyuk kita semprot ya terus kita angin-anginkan di depan rumah di angin-anginkan ya tidak dijemur tapi pas penjemuran jelas pagi hari ya waktu pagi hari tapi kalau kita semprot seperti ini itu sore hari pas dulur-dulur dan por sahabat pulang aktivitas ataupun pulang kerja kan logar nah itu kita semprot ya kita semprot terus kita angin-anginkan kita gantung nanti mengurangi gesit dan kelabakan si burung perkutut khususnya lokal alam ya ini teori lor tapi ini bisa dipraktekan bisa dicoba nanti alhasilnya gimana dulur-dulur nanti bisa komen ya di deskripsi ya di bawah ini ada kolom komentar ya nanti bisa komen ya saling komen ya saling di share ya saling share saling apa biar dulur-dulur nanti kalau mengikuti channel Rego Warsito ya nanti bisa merawat burung perkutut ya nanti biar joss ya seperti itu nah jadi burung perkutut kalau kita itu tidak mau belajar lor ya khususnya ini lokal alam ya paling enggak ya gitu-gitu aja paling enggak kita sering-sering belajar walaupun nyimak video teori seperti ini tapi bisa dicoba tapi bisa dipraktekan oke dulur ya itu dulu kesempatan kali ini semoga lor ya kesempatan kali ini video yang saya bagikan kepada dulur-dulur dan porosahabat semoga bermanfaat ya kalaupun ini tidak mau dipakai dulur-dulur dan porosahabat ya silahkan kalau apa itu ilmu yang saya berikan kepada dulur-dulur saya tidak memaksakan karena apa saya ingin membagi ilmu ataupun tips karena membagi ilmu atau tips itu sangat indah dan menjalin seduluran dan menjalin silah turuhim walaupun silah turuhim meliwat video seperti ini ya oke dulur ya itu dulu semoga bermanfaat ya ini nanti bisa dicoba bisa dipraktekan ya sebelum saya akhiri ya saya mohon maaf sebesar-besarnya kalaupun ada kata-kata yang kurang berkenan kepada dulur-dulur dan porosahabat karena apa saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan kalaupun ada kelebihannya itu datangnya dari Allah SWT ramintan marut klopot skap semantana turkulo akhir kelam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses